Pemerintah terus meyakinkan pabrikan asal Jepang untuk mempercepat rencana memproduksi mobil listrik di dalam negeri di tengah gencarnya ekspansi pabrikan mobil non-Jepang. Dukungan kebijakan dan regulasi yang lebih longgar, termasuk tarif pajak yang lebih murah, menjadi salah satu faktor daya tarik yang digunakan Indonesia untuk memikat Jepang. Selasa 26 Juli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan dua pabrikan Jepang, yakni Mitsubishi Motor Corporation atau MMC dan Toyota Motor Corporation. Keduanya sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia. Pastinya, kedua pabrikan itu sudah memiliki rencana. Nah, kita ingin rencana itu dipercepat sejalan dengan berbagai insentif yang sudah disiapkan, hujar Air Langga. Sementara itu, Menperin mengatakan pabrikan mobil non-Jepang justru sudah selangkah lebih maju. Hyundai dan Wuling, pabrikan asal Korea Selatan dan China, justru sudah mulai memproduksi kendaraan listrik. Kita terus mendorong Jepang juga segera memproduksi mobil listrik, menyusul Hyundai dan Wuling yang sudah berproduksi, hujar Agus. Menanggapi permintaan tersebut, CEO Mitsubishi Motor Corporation, Takao Kato, mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mobil listrik. MMC juga menegaskan komitmennya untuk menambah investasi di Indonesia. Sampai dengan 2021, pabrikan tersebut telah berinvestasi sekitar 11,3 triliun rupiah. Direncanakan dalam waktu 5 tahun ke depan sejak tahun ini, total investasi bertambah 10 triliun rupiah. Menurut rencana, Mitsubishi bakal mengeluarkan sejumlah model kendaraan baru dengan berbagai macam jenis yang ramah lingkungan. Mitsubishi akan mendiversifikasi produknya dengan mengeluarkan kendaraan dengan jenis hybrid electric vehicle atau plug-in hybrid electric vehicle serta baterai electric vehicle untuk mendukung program pemerintah Indonesia mencapai karbon neutral pada 2060, kata Takao. Erlangga menambahkan, dalam pertemuan dengan Toyota yang dihadiri oleh Yoichi Miyazaki, Chief Competitive Officer Toyota Motor Corporation, Toyota juga mengungkapkan komitmen untuk menambah investasi di Indonesia. Toyota siap menggelontorkan 27,1 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan sejak tahun ini. Investasi tersebut digunakan untuk memperkenalkan sejumlah model baru dalam 3 tahun ke depan. Sejak 2019 sampai 2021, mereka sudah investasi 14 triliun rupiah. Ada komitmen untuk menambah investasi lagi 27,1 triliun rupiah hingga 2026. Kita sambut baik rencana tersebut, ujar Erlangga. Selain pertemuan dengan kedua pabrikan itu, Menko Perekonomian dan Menperin juga bertemu dengan Masumi Kakonoki, Presiden dan CEO Maru Benicorp, yang juga mewakili Keidan Ren atau Federasi Bisnis Jepang. Terima kasih telah menonton!